Saya respek semua Pak Nikson Nababan, saya senang, saya menghargai ini. Bursa Pilkada Gubernur Sumatera Utara mulai mengerucut. Selain sejumlah nama gubernur yang sudah mulai muncul, kini nama pasangan calon mulai ramai dipicarakan. Beberapa hari terakhir, nama Nikson Nababan, kader PDIP yang juga mantan Bupati Tapanuli Utara, digadang-gadang akan berpasangan dengan Edy Rahmayadi. Usai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara. Nikson pun menanggapi isu tersebut. Dia bilang, sebagai kader yang loyal terhadap partainya, dirinya akan tunduk terhadap keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jika nantinya keputusan DPP partai tidak mengizinkan dirinya maju dalam pilkada, Nikson tetap siap memenangkan pasangan yang ditunjuk DPP-PDIP. Kita lihat apa keputusan. Dan saya juga kalau memang keputusan Ibu Ketua Umum DPP partai, bahwa saya juga tidak usah, tidak bisa, atau belum diberikan kepercayaan untuk mencalonkan BIP ini, ya kita tetap tiga lulus. Siapapun yang akan dipilih oleh Ibu Ketua Umum DPP partai, saya sebagai kader pilih perjuangan, sekaligus Ketua DPC pilih perjuangan, Tapanuli Utara, saya akan memenangkan calon. Sebelumnya, mantan Bupati Tapanuli Utara ini sudah menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur sumut ke sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Selain itu, Nikson juga sudah mulai melakukan konsolidasi ke sejumlah tokoh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara